Ya, shalom semuanya Shalom Shalom Bapak Ibu Ya, uji Tuhan saya percaya Hari ini adalah hari yang Suka cita buat kita, amin Kita sudah mempersiapkan induk kita masing-masing Untuk datang kepada Tuhan Ya Untuk senang biasa beribadah kepada Tuhan Haleluya Wah, luar biasa saudara ya Kalau kita menguji Tuhan tadi, wah dasar ya Buat Tuhan Buat Tuhan, buat Tuhan Memulihakan Tuhan Bahkan saat ini Kita akan menerima Tuhan Ini adalah suatu berat buat kita semua Tuhan izinkan kita bisa ada Sampai akhirnya, amin Hanya untuk kemuliaan Tuhan Terima kasih Buat tempat gembala, seluruh penata layan Yang selalu men-support kami Untuk tetap ada di tempat ini Kita akan terima Ya, saya percaya Kita semua juga hibu untuk berbakat Tuhan, amin Amin Puji Tuhan Tema kita bulan ini adalah Keluarga sehat Keluarga sehat itu Minimal Dia mandi harus berkali Maksimal Ya Pagi, siang, dan malam Ya Itu katanya Keluarga sehat Ya Secara jasmani Fisik seperti itu Makan dalam waktu Berolahraga Dan sebagainya Tetapi ingat Bahwa kita ini punya tubuh rohani Amin Ya Kita harus mengerti Sebagaimana tubuh jasmani kita Memerlukan Perawatan Ya Demikian juga tubuh rohani kita Memerlukan perawatan Dan tema Pada Minggu ini Saya beri tema Yaitu Keluarga yang tahap Pasti diselamatkan Tuhan Amin Keluarga yang tahap Pasti diselamatkan Tuhan Ya Ada gambarnya Sudara ya Puji Tuhan Keluarga yang sehatu Pasti ceria terus Ya Cinta terus Ya Meskipun banyak masalah Tentangan Tapi Kalau kita Hidup dalam Tuhan Maka ada perbedaan Bagi kita Amin Amin Puji Tuhan Kita lihat Ayatnya Next Saya ambil di dalam Keluarga yang tahap Pasti diselamatkan Tuhan Ini adalah Nuh Keluarga Dan Bahtra Karena bicara Tentang Nuh Dan keluarganya Adalah bicara Tentang Bahtra Juga Amin Amin Karena keberadaan Nuh Pada saat itu Ketika dia tampil Di dalam kejadian Pasar 6 sana Dijelaskan Berbicara Nuh Dan keluarga Dan Bahtra Tapi kita baca Saja dulu Di Ibrani Pasal 11 Ayat 7 Dijelaskan Tuhan Ya Ibrani Pasal 7 Ayat 11 Ayat 7 Kita baca Sama-sama Ayat ini 3 21 Karena Iman Makan Nuh Dengan petunjuk Allah Tentang sesuatu Yang belum Perihatan Dengan taat Mempersiapkan Bahtra Untuk Menyelamatkan Keluarganya Dan karena Iman Itu Ia Menghubung Dunia Dan ia Ditentukan Untuk menerima Benaran Sesuai Dengan Benarnya Amin Jadi garis bawahi Ada yang ditebalin itu Ya saudara Dikatakan apa Dengan taat Mempersiapkan Bahtra Untuk apa Menyelamatkan Keluarganya Nanti ada gambar disitu ya Bisa tampil gambarnya Oke Ya Jadi Bapak Ibu Saudara Beri kasih Tuhan Seorang Seorang Kepala keluarga Seorang Suami Seorang Ayah Itu Peran penting Dalam setiap Kehikupan Keluarga Amin 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 Dan sampai sekarang ini Kita melihat Seorang Keluarga Seorang Suami Seorang Ayah Dia punya tanggung jawab Yang besar Terhadap istri Dan anak-anaknya Dimana dia harus Menafkahi Istri Dan anak-anaknya Ya Lewat kebutuhan Sehari-hari Lewat pendidikan Anak-anaknya Ya Lewat istrinya juga Ya Bisa tampil Lebih baik Setiap hari Saudara-saudara Dimana Adalah tanggung jawab Yang besar Pada seorang Suami Seperti saya juga Seorang suami Saya punya istri Satu Ya Dan anak Tiga Dan saya punya Tanggung jawab Besar Ya Setiap hari Saya harus Putar Putar Otak Saya Kalau saya Tidak Putar Otak Saya Nanti Otak Saya Keputar Putar Jadi Harus Berpikir Setiap Hari Bagaimana Untuk Menafkahi Mereka Karena Mereka Istri Dan Anak-anak Saya Yang Memberi Satu Pengharapan Kehidupan Mereka Adalah tanggung jawab Seorang Bapak Dan Seorang Suami Mereka Pikir Kalau mereka Minta Sesuatu Pasti Ada Yang Mereka Meminta Ini Pasti Ada Semua Mereka Harus Berpikir Seperti Itu Tetapi Saya Punya Pikiran Lain Makanya Seringkali Sebentar Anak-anak Mau Ke Asking Di Mall Di Tangga Anggung Istri Dibilang Kita Mau Ikut Oke Harus Jalan Jalan Oke Tapi Yang Menjadi Perumulan Merak Saya Karena Kalau Masuk Mall Begitu Wah Pasti Matanya Itu Kemana Mana Sudara Ya Saya Berdoa Tuhan Ketika Dia Masuk Mall Butahkan Matanya Bukan Secara Fisik Butahkan Dan Biarlah Apa Yang Terjadi Sebentar Biarlah Rencana Dan Kenapa Tuhan Amin Karena Dia Tau Dia Bawa Suami Anak-anak Tau Dia Punya Bapak Jadi Saya Harus Punya Perumulan Yang Berat Sebentar Karena Mal Yang Sangat Bagus Tapi Bukan Itu Masuk Saya Sampaikan Pada Tapi Yang Jelas Bahwa Seorang Suami Ini Punya Peran Penting Dalam Keluarganya Terlebih Seperti Nuh Ini Dengan Taat Mempersiapkan Bakrat Untuk Abang Menyelamatkan Keluarganya Nah Ini Bapak Bapak Suami Suami Yang Ada Ingat Jangan Kita Cuma Hidup Sendiri Di Dalam Hidup Ini Amen Kita Punya Istri Kita Punya Anak-anak Dan Tandung Jawab Suami Ya Puji Tuhan Nah Sebelum Kita Terus Ada Kelebihan Kelebihan Dari Seorang Suami Seorang Bapak Sepertimu Ini Kelebihan Kelebihan Yang Banyak Bapak Ibu Sudara Dimana Kelebihan Kelebihan Inilah Yang Menjadi Tolak Buku Kenapa Tuhan Ingin Menyelamatkan Nuh Sudara Dari Kelebihan Kelebihan Ini Kenapa Tuhan Mau Supaya Nuh Ini Tidak Dibinasakan Oleh Tuhan Lewat Air Bah Pada Saat Itu Bicara Tentang Nuh Bicara Tentang Apa Bah Dan Bicara Tentang Air Bah Sudara Nuh Ini Bisa Berkomunikasi Dengan Tuhan Dia Bisa Berbicara Dengan Tuhan Nuh Ini Seorang Yang Berharga Dimana Tuhan Nuh Inilah Seorang Suami Yang Betul Menjadi Panutan Yang Dihormati Oleh Istri Dan Anak Anak Dan Menantunya Nuh Ini Selalu Berjalan Dengan Tuhan Berkau Dengan Tuhan Tetapi Ada Dua Kelebihan Nuh Pada Samannya Itu Dibandingkan Dengan Saman Sekarang Ini Ini Sangat Luar Biasa Apa Yang Menjadi Kelebihan Daripada Nabi Nuh Ini Yang Pertama Kelebihan Pertama Next Sudara Kita Lihat Kelebihan Langsung Saja Semua Ditampilkan Seorang Nuh Ini Seorang Perancang Atau Searsitek Membuat Kapal Laut Pertama Kali Sudara Di dalam Kejadian Pasal 6 14 Sampai 16 Tuhan Kasih Spek Dia Untuk Membuat Suatu Batra Atau Kapal Tuhan Cuma Bila Apa Panjang Panjang Sekian Leparnya Sekian Tingginya Sekian Panjang 300 Hasta Leparnya 50 Hasta Tingginya 30 Hasta Dan Warna Batra Itu Bertingkat Ada Tingkat Atas Tingkat 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 Bawah Ada Penutupnya Ada Pintu Ada Langungnya Tuhan Memberi Suatu Spesifikasi Tetapi Desainnya Tidak Berarti Saya mengatakan Bahwa Nuh Ini Adalah Seorang Arsitek Pertama Kali Perancang Pertama Kali Dari Sinilah Kita Melihat Terjadi Produksi Produksi Kapal Kapal Yang Ada Sampai Saat Ini Saya Nggak Tahu Sekolah Sama Siapa Betul Nggak Kalau Dibandingkan Sama Ini Wah Ini Nuh Masih Jangan Seperti Itu Dia Bisa Merancang Tuhan Cuma Kasih Apa Panjang 300 300 300 1 hasta Itu Kurang lebih 45 cm Jadi 45 cm Kali 300 Ada Kurang lebih 135 Meter Panjang Lebarnya 50 Hasta Atau Kurang lebih 22 Meter Tingginya Itu 30 Hasta Kurang lebih 13 5 Meter Tingkat Ada Tiga Tingkat Bertingkat Itu 4 5 cm Tinggi Kalau Dibandingkan Ruko Itu Kurang lebih 4 Mantah Karena Ruko Itu Kan Biasanya 3 Meter Tuhan Cuma Kasih Ukuran Tapi Designnya Belum Dan Belum Mulai Mengerjakan Ini Jadi Saya mau Katakan Kelebihan Yang Luar Biasa Adalah Nuh Ini Adalah Seorang Perancang Asintir Pertama Kali Ya Makanya Dalam Amsal Pasal Satu Ayat 7 Bila Coba Dampilkan Ayat Itu Ya Amsal Pasal 178 Takut Akan Tuhan Adalah Pengetaruan Permulaan Pengetaruan Tetapi Orang Bodoh Menghina Hikmat Dan Didikan Kita Boleh Pintar Kita Boleh Pelajar Kemana Saja Seperti Kemarin Peristiwa Di Mana Swiss Ingin Belajar Untuk Melanjutkan S2 Yaitu Gubernur Jawaban Tapi Rencana Tuhan Lain Tuhan Beda Dengan Apa yang Buka Di Mana Mana Kita Bisa Mencari Kita Mau STH SH Serjana S1 S2 S3 Sampai Profesor Boto Bisa Tapi Ingat Kalau Engkau Tanpa Tuhan Maka Sia Sialah Ilmu Ilmu Yang Kita Dapat Amin Sia Sia Karena Firman Tuhan Bila Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Pengetahuan Kita Seorang Kepala Buat Yang Punya Anak Kita Bisa Sekolahkan Anak Kita Setinggi Tinggi Langit Walaupun Ada Tapi Ingat Engkau Harus Didik Anak Anak Engkau Harus Arahkan Anak Anak Untuk Takut Kepada Tuhan Karena Ketika Kita Takut Kepada Tuhan Maka Ilmu Ilmu Itu Pengetahuan Pengetahuan Itu Akan Akan Menjadi Sangat Sangat Besah Dalam Kehidupan Kita Amin Akan Dipakai Di mana Saya Melihat Anak Tuhan Meskipun Pendidikan Yang Biasa Biasa Saja Tapi Ketika Dia Takut Tuhan Wah Dipakai Dipercayakan Diberi Kedudukan Di Perusahaan Perusahaan Di Tempat Tempat Kerja Karena Firman Tuhan Bila Apa Engkau Akan Naik Bukan Turun Haleluya Jabatannya Naik Gajinya Naik Semuanya Naik Itu Namanya Keluarga Yang Takut Akan Tuhan Ini Kelebihan Selain Dia Seorang Yang Takut Tuhan Seorang Yang Bergaul Dengan Tuhan Ada Yang Kedua Saya Catat Di Sini Adalah Kelebihan Dari Pada Nabi Nunex Langsung Tampilkan Semuanya Adalah Sudah Menyediakan Logistik Untuk Keluarga Dan Hewannya Atau Binatang Yang bersama Sama Dengan Dia Pada Saat Itu Jadi Ketika Tuhan Bila Batera Sudah Selesai Nuh Sudah Naik Keluarganya Sudah Naik Dan Hewan Sudah Naik Sepasang Sepasang Tetapi Tidak Dicatat Nuh Siapkan Apa Disitu Ini Kelebihan Jadi Mereka Ini Ada Ketika Airbar Itu Datang 40 hari 40 malam Maka Biman Tuhan Bila Di sana Air itu Menguasai Waktu itu Selama 150 Hari Baru Tunggu Lagi 7 hari Terus Tunggu Lagi 7 hari Tapi Tapi Sebelum Datang Airbar Ada Tunggu 7 hari Lagi Ya Waktu Mereka Masuk Masuk Ada 7 hari Jadi Kalau Hitung Ada Kurang Lebih Ya Ini Perkiraan Saya Baca Di Kitab Ada Kurang Lebih 171 Hari Kalau Dibagi 30 Hari Kurang Lebih Berapa 5 Bulan Itu Lama Loh Mereka Ada Di Atas Kapal Nah Persoalannya Mau Makan Apa Betul Jangan Keluarkan Ini Binatang Binatang Itu Kalau Makan Tidak Sama Dengan Manusia Pagi Siang Malam Apalagi Kalau Lebuh Sapi Kamping Domba Itu Makan Terus Mereka Terus Ada Babina Di Situ Terus Ada Singa Singa Itu Makan Daging Kalau Tidak Sampai Ada Daging Bisa Bisa Hewan Hewannya Nanti Makan Oleh Singa Jadi Nuh Ini Dia Mempersiapkan Logistik Ya Sebelum Air Pahit Datang Ada Tujuh Hari Sebelum Air Itu Datang Dia Menyediakan Logistik Ini Punya Tangujat Itu Besar Ya Haleluya Dia Menyediakan Semuanya Wah Berapa Duit Itu Harus Siap Ada Kurang Lebih Lima Pulan Mereka Di Atas Kapal Ini Kelebihan Jadi Seorang Perancang Kalau Sekarang Dia Itu Menristek Merangkuk Bulok Betul Enggak Kalau Sekarang Menristek Merangkuk Merangkap Bulok Kira-kira Begitu Kalau Sekarang Jadi Dua Jabatan Menteri Yang Pegang Kalau Sekarang Ahli Puji Tuhan Nah Ini Kelebihan Jadi Bapak Ibu Suami Suami Harus Punya Kelebihan Jangan Untuk Di Satu Pikiran Makanya Saya Bilang Setiap Hari Otak Saya Putar Artinya Berpikir Kalau Sampai Saya Tidak Berpikir Makanya Otak Saya Akan Putar Musih Saya Mengelukir Kaki Bupat Tapi Saya Kondol Setiap Hari Tuhan Tolong Amin Kita Masuk Ada Cintinya Nuh Dan Keluarganya Adalah Keluarga Yang Menjadi Contoh Bagi Keluarga Kita Amin Mengapa Karena Nuh Ini Adalah Orang Yang Betul Memberi Satu Tanggung jawab Yang Besar Kepada Keluarganya Kepada Istri Dan Anak Itu Sebabnya Nuh Dan Keluarga Ini Ketika Dia Tak Kepada Tuhan Dan Dia Diselamatkan Tuhan Ini Merupakan Suatu Gambaran Bagi Kita Keluarga Yang Hidup Disaman Ini Kemenang Karena Nuh Dan Keluarganya Ini Yang Pertama Diketakan Oleh Alkitab Next Langsung Saja Gambirkan Ayatnya Satu Oke Siapa Situ Dulu Apa Yang Pertama Memiliki Tuhan Yang Sama Dan Yang Benar Nah Ini Luar biasa Loh Sudah Nuh Seorang Suami Dia Punya Istri Punya Anak Anak Mereka Itu Punya Tuhan Yang Sama Amin Bukan Punya Tuhan Yang Sama Tetapi Punya Tuhan Yang Benar Hal Alimuya Jadi Kalau Engkau Punya Tuhan Yesus Istri Punya Tuhan Yesus Anak Anak Pun Harus Punya Tuhan Yesus Sama Jangan Bila Oh Sama Ada Tuhan Kita Sama Jangan Beda Beda Dalam Keluarga Betul Gak Saya Kemang Anggerio Melihat Teman saya Juga Tapi Saya Sangat Apa Ya Miris Melihat Keadaan Kondisi Keluarga Ini Kenapa Karena Salah Satu Anaknya Perempuan Menikah Dengan Agama Yang Waduh Terus Dibilang Sama Aja Tidak Sama Gak Gak Boleh Amin Gak Sama Ini Nusum Contoh Buat Kita Anak 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 Menantunya Punya Tuhan Yang Sama Dan Yang Benar Bahkan Rasulullah Alhamdulillah Tuhan Saya Miris Seorang Pimpinan Gereja Seorang Pimpinan Dalam Suatu Organisasi Tiba 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 Otak Kena Apa Kali Itu Tiba 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 Cuma Gara Gara Wanita Sudah Wanita Orang Tanya Bila Tidak Apa Sama Tidak Sama Perhatikan Suami Suami Bapak Bapak Ibu Ibu Tidak 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 Orang 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 Anak Lagi Lagi Sen Ham Dan Yang Ben Dan Kita Lihat Dalam Gambar Nanti Semua Gambar Tetapi Semua Anak Anaknya Ada Tiga Anak Ada Tiga Menak Tidak Tidak Men Kalau Enggak Berat Tidak Bagaimana Keselamatan Yang Terjadi Makanya Saya Bila Sama Anak Saya Mau Apapun Yang Terjadi Ingat Jangan Sampai Tinggalkan Tuhan Yesus Saya Namanya Dengan Tuhan Anak Saya Keras Saya Keras Saya Harus Bimbing Mereka Untuk Tetap Fokus Kepada Tuhan Mereka Itu Memang Konsisten Mereka Pagi-pagi Olah Dibu Sudah Duruan Bangun Sudah Sudah Bangun Sudah Persiapan Segala Sesuai Kenapa Karena Saya Ingin Mereka Disamakan Tuhan Taatlah Kepada Tuhan Makan Engkau Akan Selamat Hayalunya Makanya Di dalam Ayat Ephesus Pasal Next Ephesus Pasal 4 Ayat 4 Sampai 5 Dibuat Bagaimana Satu Tubuh Dan Satu Roh Sebagaimana Kamu Telah Dipanggil Kepada Satu Pengharapan Yang Terkandung Dalam Panggilanmu Yaitu Apa Satu Tuhan Satu Iman Dan Apa Satu Baktisan Ya Kalau Suaminu Baktisan Islam Istrimu Juga Harus Islam Anak 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 Harus Juga Islam Itu Wakti Tak Bila Amin Harus Harus Tuhan 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 Imah Tuhan Bahkan Baptisan Juga Harus Suami Istri Juga Ya Ada Satu Ketika Seorang Anak Tuhan Anak Muda Melihat Sudah Jumat Yang Sudah Lanjut Usia Yang Lagi Makan Di Restoran Dia Lihat Kakek Sama Nenek Ini Lagi Makan Tetapi Hanya Kakek Yang Makan Nenek Enggak Sudah Karena Dia Kenal Ini Jumat Ini Yang Sudah Lagi Usia Tapi Lagi Makan Di Restoran Dia Semperin Dia Belar Nenek Makan Nenek Kakek Sudah Makan Nenek Kok Nenek Cuma Senum Senum Nenek Makan Kenapa Nenek Makan Kakek Makan Nenek Nenek Makan Kenapa Nenek Nenek Cucu Nenek Mau Makan Cuma Lagi Tunggu Kakek Selesai Makan Kenapa Nenek Karena Nenek Sama Kakek Bukan Cuma Satu Ruh Satu Jiwa Tapi Kami Berdua Satu Gigi Artinya Apa Mereka Pake Gigi Palsu Yang Sama Jadi Nenek Bila Kenapa Nenek Belum Makan Lagi Tunggu Apa Kakek Punya Nenek Karena Setelah Kakek Habis Makan Baru Nenek Makan Sudara Sampai Seperti Itu Usia Mereka Sudara Meskipun Ini Anak Cerita Tetapi Jatuh Gambaran Buat Kita Sampai Sedemikian Bukan Cuma Satu Jiwa Satu Ruh Tapi Satu Inilah Kehidupan Kekristianan Doakan Yang Sehat Tetapi Tuhan Benar-benar Memiliki Satu Tuhan Yang Sama Dan Tuhan Yang Benar Seperti Ini Yang Pertama Yang 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 Kedua Ketak Agamu Sehingga Diselamakan Mengapa Karena Nuh Dan Keluarinya Yang Kedua Apa Memahami Dan Mewujudkan Apa yang Menjadi Pesan Tuhan Ayatnya Kita langsung Kek Ayatnya Ya Ayat yang Pertama Adalah Kejadian 6 Ayat 17 Sampai 19 Sebab Sesungguhnya Aku Akan Mendatangkan Air Bah Melut Bumi Untuk Memusnahkan Segala Yang Hidup Dan Bernyawa Di Kolong Langit Segala Yang Ada Di Bumi Akan Mati Binasah Tetapi Ini Pesan Tuhan Kepanamu Tetapi Dengan Engkau Aku Akan Mengadakan Perjanjianku Dan Engkau Akan Masuk Kedalam Perjanjianku Ya Dan Engkau Akan Masuk Kedalam Bahnya Itu Engkau Bersama Sama Dengan Anak Anak Dan Istrimu Dan Istri Anak Anak Dan Dari Segala Yang Hidup Dari Segala Makhluk Dari Semuanya Harus Engkau Bawa Satu Pasang Kedalam Bakra Itu Supaya Terpelihara Hidupnya Bersama Dengan Engkau Jantan Dan Ketima Harus Kau Bawa Ini Pesan Kalau Sampai Pesan Tuhan Ini Tidak Dipahami Oleh Nuh Dan Tidak Dibujudkan Oleh Nabi Nuh Nabi Nabi Pasti Binasa Dengan Air Bah Betul Ya Pasti Dan Kalaupun Dia Sudah Buat Mantra Itu Pesan Yang Kedua Istri Dan Anak Anak Harus Kau Bawa Besertamu Dan Pesan Juga Yang Berikut Bila Bukan Cuma Istri Dan Anak Anak Tetapi Ada Makhluk Makhluk Yang Lain Ada Hewan Binasa Yang Yang Lain Engkau Harus Juga Masuk Satu Jenis Satu Pasar Kalau Pesan Tuhan Ini Abah Mau Jadi Apa Dunia Sekarang Seperti Ini Ini Pesan Tuhan Yang Harus Kita Pahami Yang Harus Pahami Dan Nuh Harus Wujudkan Itu Meskipun Berat Besar Ini Membuat Suatu Proyek Yang Besar Memerlukan Waktu Yang Berkepanjangan Para Gawab Bila Ada 120 Tahun Waduh Waktu Yang Dibigat Tuhan Untuk Nuh Menyelesaikan Bahkan Ini Dan Ketika Dia Membuat Batra Ini Banyak Cerita Cerita Dalam Alkitab Yang Tidak Tertulis Dalam Alkitab Tapi Banyak Cerita Para Amba Tuhan Para Penafsir Penafsir Para Tewam Teolog Pas Tana Yang Membuat Batra Ini Dia Juga Bersaksi Membitakan Kebenaran Salah Satu Tercatat Dalam Suratan Petus Dia Menyampaikan Kebenaran Nuh Juga Punya Sudara Sudara Saat Ibu Nuh Punya Kerabat Kerabat Pada Saat Ibu Dia Sampaikan Pesan Pesan Ini Tetapi Kerabat Kerabat Mungkin Besan Besannya Saudara Saudaranya Abaikan Pesan Ini Tidak 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 Mempeduli Dengan Pesan Ini Sehingga Waktunya Tuhan Tiba Dimana Nuh Memahami Pesan Tuhan Dia Buat Selesaikan Batra Ini Meskipun Dia hanya Kerja Sekeluarganya Ada Lapan Orang Orang Lain Bukan Bantu Kerabat Dia Bukan Bantu Tetapi Hanya Mencelah Menjemoh Menengatakan Nuh Engkau Sudah Gila Karena Sebelum Ada Batra Ini Belum Ada Sesuatu Yang Seperti Yang Ngu Bikin Ini Aneh Bagi Orang Orang Zaman Itu Tetapi Duh Tetap Memahami Pesan Tuhan Dia Wujudkan Pesan Tuhan Bukan Cuma Dirinya Sendiri Bukan Keluarganya Sendiri Tetapi Sampai Hewan Hewan Pun Dia Mulai Ajar Wah Sudara Saya Tahu Dia Ajar Ajar Itu Gajar Di Suara Hanya Naik Taran Eh Singa Naik Pikus Mungkin Ada Naik Semua Di dalam Di dalam Di Badi Ada Bilik Bilik Inkandangnya Singa Sini Satinya Disini Bunuh Menyediakan Apa Logistiknya Ini Pesan Tuhan Amin Ayat Ayat Berikut Keluaran 23 Tetapi Kamu Harus Berimadah Kepada Tuhan Alamu Maka Ia Akan Memberkati Roti Makananmu Dan Air Minumanmu Dan Aku Akan Menjauhkan Penyakit Dari Tengah Tengah Ini Pesan Tuhan Sudara Saya Mengerti Bukan Firman Tuhan Kayaknya Begini Proyek Yang Keperjakan Ini Bukan Untuk Tuhan Betul Tidak Tanpa Bahta Ini Tuhan Biasa Saja Gampang Yang Membuat Ini Bukan Untuk Tuhan Sebenarnya Bukan Keuntuman Tuhan Bukan Kementingan Tuhan Tetapi Siapa Kementingan Siapa Kementingan Oh Juga Bapak Datang Ke Kementingan Siapa Kementingan Kita Sudara Ini Ayat Bilang Kalau Kita Ibadah Sungguh Sungguh Sama Tuhan Memuji Tuhan Sungguh Sungguh Bertepuk Tangan Tuhan Sungguh Sungguh Maka Ini Janjinya Kewujudannya Ini Sudara Ketika Kita Memahami Kesan Tuhan Dan Kita Harus Mencukur Dalam Hidup Kita Menyanyi Menyanyilah Dengan Sungguh Sungguh Biar Panas Bapak Nyanyi Tuhan Tuhan Tidak Lihat Suara Hati Singer Sama WM Suatu Suara Saya Lihat Ada Jumat Tuhan 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 Bapak 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 Yang satu pas buat seratus juta Apa boleh dianggap? Dia gak bisa apa-apa, berdiam Dia tiap hari diam aja, kok boleh dianggap? Oh iya, soalnya Nyanyian yang dinyanyikan oleh burung bio yang satu ini Adalah ciptaan yang bio satu ini Biasanya penciptanya hanya diam-diam saja Jadi kalau ada jemaah yang diam-diam di gereja Berarti dia pencipta Jadi kita lagi Iya, saudaranya Jadi kita pencipta lagu, penyanyi Kita disorga nantikan, sudah gak kotak lagi apa begini? Eh, berhubung saya masih menyanyi loh, bio Konkotas sudah gak kotak Tapi penyanyi, itu masih nyanyi loh, saudara Masih nyanyi, promosik masih Mau benihin, mau diseluruh itu sudah gak kotak Tapi penyanyi itu luar biasa Makanya belajar nyanyi terus Amin Pesan Tuhan Ya, ketika kita datang di gereja Pahamilah, ketika kamu beribadah Pahami, mengerti dan wujudkan itu Bahwa roti makananmu diberkati Wujudkan itu, air minumanmu diberkati Wujudkan itu, penyakit-penyakit Pasti disembuhkan Tuhan Amin Amin Ya, minggu yang lalu, saudara ya Saya mau WL Tiba-tiba hari Jumat, malam ya Ya, malam Saya muntah, 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 muntah Sampai paginya tuh aku masih muntah Hari Sabtu, sampai satu hari itu saya muntah, muntah, saudara Sampai aku, saya mau WA, saya menanti Natal Cik, Natal, tolong diganti aja saya WL Soalnya besok saya mau melayani Tapi sebelum saya mau WA, saya berbuat Tuhan Tuhan, semukan saya Tuhan Semukan Saya mau melayani besok Sebab kalau hari-hari mendadak begini Susah orang cari pendanti, saudara Itu saja Tuhan, tolong Dan puji Tuhan Pagi-paginya Saya harus sehat Amin Sehat, sehat Saya bisa melayani Tuhan Amin Ya, wujudkan itu Saya berapa kali mengalami puji satel-tipan Pada satu kali saya ini sakit Sakit sekali Gak boleh ditekuk Saya jalan kayak orang apa ya Kayak begini ya saya jalan Kayak orang apa ya Sakit sekali Sebenarnya menurut saya Saya gak usah keberinjaan Menurut saya pikiran selalu gitu Saya gak mau beribadah kepada Tuhan Tapi saya tahu pesan Tuhan Kalau kau datang kepada Tuhan Apapun penyakitmu akan sungguh Sudah saya begini Mau menurut saja susah Ini sudah begini loh Pusis saya Mau kasih penurut saya gak bisa Tapi saya datang Saya datang kelima Dan puji Tuhan Sementara saya menguji Tuhan Saya bisa jongkok hebat Bisa begini Apa sih namanya begini Tentang Dekuknya Eh bisa Misa bisa Eh Muji Tuhan loh sudah Saya baru mau muji Tuhan loh sudah Amin Saya muji Tuhan sungguh-sungguh Tepuk tangan gak begini-begini Saya sungguh-sungguh sudah Angkat tangan Coba saya lupa Saya lupa di depan Maaf saya lupa di depan Lupa sungguh-sungguh Bukan cuma karena saya melayani Saya sungguh-sungguh Karena saya mewujudkan pesan Tuhan Berikut di depan Mati 11.18 Marilah Pak Kepadaku Semua yang Legisul dan benar-benar Aku akan memberi kelelahan kepadamu Jadi Bapak Ibu semua Kalau mengalami Legisul lemah Ya saudara Mungkin itu sakit Jangan diam-diam di rumah Nggak ada mujizat di rumah Malahkah itu akan tambah sakit Icori Corona Tuh benar sih Bagi naik gak sekarang Katanya itu di TV Tiga hari terakhir Naik Nggak ada mujizat Sekarisi di Riau Segerak lagi melayani Dining Tiba-tiba Dulu akan masuk Tersibadi tanya Sakit apa? Sakit apa? Sakit Bo... Bo... Bo punya anak Kepada Bo lain Bo melahirkan Bo lain Bo punya Macam-macam Tiba-tiba Bo sakit apa? Saya susah Tapi Susah nampak Tapi terlanjutnya saya bertanya Ini dalam nama Yesus Kalau bagian dalam sudah Saya tidak tahu Tapi satu saat Saya lagi doa Dia sebenarnya tidak bawa anaknya yang rumput dari lahir Kayak orang apa itu Cuma karena ada doa Dia tidak tahu sebab pertama kali saya datang disitu Dia pulang ke rumah Dia apa aja kan Saya lihat anaknya memang dari Dia doa Saya lumput dari lahir Tuhan gimana ini ya Tuhan Saya terdiam sejenak Karena Saya pikir kalau dia tidak jalan Masalah buat saya Tapi saya hanya berdoa Tuhan Dia doa Saya sudah ke Andi Simon Sudah ke Andi Simon tidak sempul Bagaimana Michael ya Andi Simon tidak sempul Bagaimana Michael Bapakmu deng ya Sudah ya Tapi saya terperdoa Saya bilang Kalau belum terjadi mujizat Ya Tunggu mujizat selanjutnya Saya bilang begini Saya terus terang aja Sudah ya Tetapi Banyak mujizat terjadi Ada satu kali Dia bawa saya Ronson Dikirat saya dokter Ronson dengan ada Kuitansi penjelasan penyakit Saya ini bukan dokter Saya enggak tahu itu penjelasan penyakit medis Semua istilah medis Kalau obat ada Silin lah Macam-macam lah Kan medis juga Dia enggak bilang Kalau sakit perut Tulis sakit perut Enggak Ada dia punya istilah penyakit medis Di bawah ronson Sama Penjelasan medis penyakit Saya bilang Penyakitnya begini Dokter bilang Penyakitnya Perut sakit Tapi enggak tulis Perut sakit Dia enggak lupa apa Bagaimana Akhirnya saya bilang Buka Google Sambil mau berus Saya buka Google Ternyata penyakitnya apa Infeksi Radang usus Infeksi Radang usus Kalau tidak Dioperasi Akan masuk ke usus Buntuk Penyakit anak ibu Adalah infeksi Radang usus Dan kalau Tidak dioperasi Akan ke usus Buntuk Akhir itu Pak dokter bilang Kemari Wah bapak ibat juga ya Berasa cuma Dibunggal Terus gimana Pak Besok bawa kemarin Anak di rumah Besok bawa ke doa Doa Waktu dia datang Doa semua Nah besok saya belum pulang Dia datang ke ibu itu Biar saya lihat Anak ibu datang Sakit ya Susah jalan Setelah besok dia datang Pak terima kasih Pak Pak Tuhan terkati Pak Kenapa Anak saya sudah sembuh Ah Puji Tuhan Saya bilang Tuhan Yesus baik ya Oh iya Tuhan sembuh Amin Benar Saya Begini ya Saya ini suka doa Tapi Maaf ya Jangan itu semua Saya Saya gak yakin Kalau orang itu sembuh Benar Karena satu kali saya doa Satu kali begini Saya doa untuk sembuh Eh tiba-tiba Tua orang Dipanggil Tuhan Jadi saya Paling takut Kalau sudah berjual Cuma ya Namanya orang kita Kita doakan Sudah Dan dia bilang Pak Benita terima kasih Anak saya sudah sembuh Sudah enak Ketanya Perlu gak Ketika dokter lagi Saya bilang ya Perlu Perlu Cek lagi ya Saya bilang ya Tuhan belum ada berita Ini Tuhan Sudah Dan masih banyak Sudah Pujisan-pujisan terjadi Karena pesan Tuhan Amin Pesan Tuhan yang kita harus tahu Amin Bapak-bapak Ibu-ibu Yang kau punya anak-anak Kasih tahu Pesan Tuhan Kepada mereka Jangan lalai Datang kepada Tuhan Haleluya Yang terakhir Yang terakhir Ya Bahwa hidup mereka Adalah hidup Yang dikendalikan oleh Tuhan Ya Berikut Keterangannya begini Terus Yang pertama Batrano itu Tidak punya mesin Menggerak Betul gak Tuhan kan gak bilang Atau pakai layar Gak ada Kalau zaman dulu kan Pakai layar Gak ada Kemudipun gak Jadi hidup Jadi hidup mereka Hanya dikendalikan oleh Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan bawa Kita ikut Amin Kepada Tuhan Pimpin kita ikut Kemana Tuhan Adakan kita ikut Jangan menyimpah Ke kiri Ataupun ke kanan Haleluya Sama seperti kereta api Kalau jalan dari Jakarta Kota Menuju Pasar Turi Surabaya Dia cuma ada Di satu ren Ya Dan dia akan Sampai di Pasar Turi Betul gak Penumpang-penumpang Udah Untuk manis aja Dia Dia gak mau Keluar ke sana Dia itu ada Sampai di Pasar Turi Kehidupan Bahrah Kita ada di Rel Jalannya Tuhan Amin Biarkanlah Tuhan yang pimpin Amin Amin Biarkanlah Tuhan yang kenalikan Karena Engkau akan Sampai kepada Tuhan Tujuanmu Yang sempurna Kalau Engkau menyimpah Ke kanan ke kiri Engkau gak sampai Ke tujuan yang sempurna Tuhan sudah siapkan Berkat-berkat Yang luar biasa Bekerjaanmu Usahamu Kehidupanmu Tuhan sudah siapkan Ke ujung sana Dan engkau Sementara menuju ke sana Jangan Engkau menyimpah Kau kau menyimpah Engkau tidak sampai Ke tujuan Ada seorang Petang Memas Dia menggali Suatu lombang Tanah Begitu Susah Semalam dia masuk Sampai besok pagi Dia keluar Dia kecapean Dia kecapean Dan biasanya Kalau ada yang keluar Tim yang keluar Ada tim juga yang Ganti masuk Dia berusaha kecapean Karena tidak ada Hasil yang sedifikan Ada tim yang masuk Tidak lama Hanya satu jam Dia keluar Dia keluar dengan Emas yang Begitu banyak Di lobang yang Sama Di jalur yang Sama Dan dia bilang Tadi saya sudah Bersusah Payah dan Matu yang ada Di depan Ternyata Di balik Matu itu Ada segumpa Apa Segumpa Emas yang besar Tetapi Karena dia kecapean Dia tidak Sampai keluar Orang hanya Datang Sebentar saja Dia dapat Yang besar Artinya Seringkali Kita capek Menghadapi Kenyataan hidup Seringkali Kita susah payah Tapi saya Mau katakan Jangan menyerah Karena di balik Semuanya itu Ada Tuhan Yang sudah Sampai Gak boleh Yang akan Kita terima Nanti Berkat yang nanti Kita terima Bila sepati Dengan apa Yang kita lihat Sekarang Itu sebabnya Ikut Jalurnya Tuhan Ikut Arahan Tuhan Amin Amin Ayat Berkata Begini Galatia 5 18 Akan tetapi Jikalau Abang Engkau Memberi Dirimu Dipimpin Oleh Roh Maka Kamu Tidak Hidup Di bawah Hukum Tora Artinya Hukum Tora Itu Bicara Tentang Kedagingan Itu Bicara Tentang Duniawi Jangan Hidup Itu Dipimpin Oleh Duniawi Oleh Hukum Tora Oleh Kedagingan Tapi Berilah Hidup Dipimpin Oleh Roh Amin Ayat Bikar Juga Mengatakan Galatia 5 Jikalau Kita Hidup Oleh Roh Baiklah Hidup Kita Juga Dipimpin Oleh Roh Inilah Yang Duh Jalangi Pada Saman Ketiga Ibu Dan Ini Berhasil Bukan Banyak Contoh Bagi Kita Keluarga Yang Hidup Di Saman Ibu Harus Sama Seperti Nuh Amin Amin Ya Udah Lihat Ini Batra Memang Cuma Gambar Padahal Sebenarnya Di Depan Itu Ada Gambar Itu Kalau Setu Di Depan Itu Ada Lambung Lupa Lambung Lambung Itu Seperti Kapal Feria Suka Naik Kendaraan Keluar Itu Biasa Cuma Anehnya Waktu Itu Dia Tak Jauh Jauh Dari Tempat Mereka Naik Kalau Kita Baca Alkitab Dunia Pada Saman Itu Masih Di Dari Sekarang Itu Kiras Kiran Disitu Ada Sumai Tigris Sumai Apas Dari Situ Dia Ada Disitu Tidak Jauh Jauh Ya Tuhan Kalau Pimpin Tidak Membuat Kita Capek Amin 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 Bapak Ibu Amin Yang terakhir Kesimpulannya Menutup Ya Terus Satu Nuh Dan Keluarganya Adalah Keluarga Yang Tahan Hingga Mereka Diselamatkan Adalah Gembaran Atau Contoh Bagi Keluarga Kita Yang Hidup Pada Saman Mengapa Karena Nuh Dan Keluargan Yang Pertama Apa Tadi Kenapa Memiliki Tuhan Yang Sama Dan Yang Benar Amin Poin Yang kedua Memahami Dan Mewujudkan Apa Yang Pesan Tuhan Dan Poin Ketiga Adalah Apa Hidup Mereka Adalah Hidup Yang Dikati Terima kasih Hidup Hidup